Sidang perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja setihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batanghari, kembali bergulir setelah penundaan sidang selama sepekan. Pihak penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan mantan karyawan dan karyawan yakni Joko dan Muniro. Dalam persidangan yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2022, keterangan saksi penggugat terkait keterlambatan pembayaran gaji dan THR oleh PT Hutan Alam Lestari kepada karyawan. Joko menerangkan sebagai asisten kebun yang bekerja dari tahun 2010 hingga tahun 2021, tidak ada perubahan jabatan selama bekerja. Joko mengungkapkan mengenai pembayaran gaji tertunda dan THR pada tahun 2020 yang berdampak kepada seluruh karyawan, ia tidak mengetahui alasan dari keterlambatan dalam membayar gaji tersebut. Saksi pernah berusaha menanyakan namun hanya mendapatkan jawaban bahwa itu berasal dari kantor pusat. Kemudian saksi Muniroh sebagai karyawan yang bekerja dari tahun 2015 sampai 2022 dan sekaligus bertugas sebagai administrasi perkebunan. Ia mengatakan bahwa pembayaran gaji jatuh pada tanggal 10 setiap bulan, namun tidak mengetahui alasan keterlambatan pembayaran gaji dan THR dari PT Hutan tersebut. Untuk dua saksi yang pegawai ya, pegawai dari PT Hutan Alam Lestari itu langsung dengan baik juga. Sudah dijelaskan dengan jelas mengenai status dari si Pak Husin ini selaku pembuat di nomor 14, itu sudah jelas. Yang mereka ketahui dari, terutama yang sudah resign ini ya, dia kan sudah bekerja dari tahun 2010 sampai 2021. Dari awal yang diketahui sampai akhir dia resign, penggugat nomor 14 ini memang sebagai pimpinan unit kebun. Nah sedangkan untuk transaksi dari pegawai yang masih bekerja, dia mengetahui memang Pak Husin ini diangkat sebagai direktur, tapi direktur karir karena hanya untuk mengurusi permasalahan di Medan waktu itu.